Kasus curanmor kembali terjadi nih lor. Ini ada unit Satuan Reskrim Polsek Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarujambi. Berhasil menangkap dua orang sindikat pencurian sepeda motor yang selalu meresahkan di area lokasi salah sekok kampus ternama di wilayah Kabupaten Muarujambi. Ironisnya kedua pelaku kejahatan ini tak lain adalah mahasiswa kampus tersebut. Bagaimana beritanya? Kita tengok. Ini dia berita. Inilah RG dan KP kedua pelaku pencurian sepeda motor di lingkungan salah satu kampus negeri di wilayah Kabupaten Muarujambi. Tidak berkutik ketika Satuan Unit Reskrim dari Polsek Jambi Luar Kota, Muarujambi berhasil menangkapnya di lokasi kos-kosan di wilayah Kota Jambi. Ironisnya kedua sindikat dan pelaku pencurian sepeda motor yang meresahkan itu tak lain adalah masih tercatat sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Dari hasil pendalaman perkara ini, polisi berhasil mengamankan empat buah sepeda motor dari hasil curian para tersangka. Kasus ini terungkap karena salah satu dari mahasiswa kehilangan sepeda motor saat melakukan kegiatan di kampus dan langsung melapor ke pihak kepolisian setempat. Di hadapan polisi, keduanya mengaku telah melakukan pencurian di sebelah TKP selain di lokasi sekitar kampus. Juga terdapat di sejumlah wilayah baik di Kota Jambi maupun di Kabupaten Muarujambi. Dari belasan sepeda motor yang berhasil dicuri, pelaku kemudian langsung menjualnya dengan harga masing-masing satu unit sepeda motor. Sekitar 3 juta rupiah, motor hasil kejahatan tersebut dijual di luar wilayah Kabupaten Muarujambi dan Kota Jambi, bahkan hingga dilarikan sampai wilayah Sumatera Selatan. Kapolsek Jambi Luar Kota AKP Rodi Hambali terkait kasus tersebut mengatakan, Pelaku bisa berhasil ditangkap berkat dari pengembangan tersangka sebelumnya. Selain itu dari pengamatan dan pemantauan CCTV kampus, saat mereka tersangka keluar membawa hasil curian sepeda motor. Terima kasih, Pak. Ya untuk tambah ya, mari kejadiannya pas jam 11, dengan pengembangan motor di parkiran Unja ya, di dalam kampus ini. Setelah menerima laporan, berdua bulan, anggota saya sudah disebar di situ. Sudah disebar di Rawan 3C. Jadi, kami bina lanjut di, kami ambil CCTV di Unja, kami persesuaikan dengan waktunya, ya kami dapatlah tersangka itu. Kita amankan tersangka atas nama rangga. Di bagian petera, bagian petek, kosannya bagian petek. Ya, dalam pengakuannya sudah melakukan di berapa TKP, Pak? Kalau pengakuannya itu ada, di wilayah Nur Jambi ada 2, di kota juga ada kurang lebih 11, Pak. Oh, 11 ya? Ya itu, dia kan mahasiswa politeknik yang di arah si Pak Limpo itu. Untuk Bapak Tanggung jawabkan perbuatannya tersangka di ancam pasal 363 KHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!